Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai mudik lebaran gratis 2022 Jadi namanya gratis ini perlu Dimanfaatkan termasuk Programnya Pak Anies Baswedan Membuat mudik gratis Lebaran 2022 Namun kemarin Ada hal yang disoroti Oleh BDIP maupun PSI Bahwa ada Pemudik yang memakai kaos Anies Presiden 2024 Atau Anies Presiden Indonesia Ini dikritisi oleh BDIP maupun PSI Namun teman-teman ini ada Capres Ganjar Pranowo Yang kaosnya dibuat oleh Relawan Ganjar Jadi terang-terangan membuat kaos Untuk Ganjar Dan Akan dibagikan kepada Para pemudik Teman-teman Nah ini malah terang-terangan Dari pihak Pendukung Ganjar Pranowo Tetapi ini kok tidak Dipersoalkan oleh PSI Maupun oleh BDIP BDIP Tetapi yang dipersoalkan adalah Dari Pendukungnya Pak Anies Baswedan Ataupun Mempermasalahkan kepada Pak Anies Baswedan Apakah Pak Anies ini membuat kaos Atau tidak Ini kemarin yang diminta Kalifikasi oleh PSI Maupun oleh BDIP Nah teman-teman Coba kita Baca beritanya Mengenai Relawan Ganjar Pranowo Membuat kaos Ganjar Untuk Presiden Indonesia Kita baca berita Dari CNN Nasional Relawan bagi-bagi kaos 2024 Ganjar Presiden Ke pemudik Kelompok Relawan Ganjar Pranowo GP Mania Membagikan kaos Bertuliskan 2024 Ganjar Presiden Kepada ribuan orang Pemudik Asal Jabodetabek Ketua GP Mania Emanuel Ebenezer Mengatakan Pihaknya Mencetak 10.000 kaos Kaos-kaos itu Dibagikan Untuk Mensosialisasikan Pencalonan Ganjar Kepada Para pemudik Ada 10.000 kaos Kita bagi-bagi Kepada Kawan-kawan GP Mania Yang pulang kampung Wajib Pakai kaos GP Mania Dan 2024 Ganjar Presiden Kata Emanuel Saat dibungi CNN Pada Jumat 29 April 2022 Jadi ini Emanuel Ebenezer Terang-terangan Teman-teman Membuat kaos Untuk Ganjar Presiden 2024 Nah Ini Vulgar Teman-teman Yang disampaikan Oleh Emanuel Ebenezer Jadi tanpa Malu-malu Tanpa ragu Dia katakan Membuat kaos Untuk Pak Ganjar Kaos tersebut Berwarna hitam Dengan gambar Wajah Ganjar Di bagian depan Tulisan GP Mania Dan 2024 Ganjar Presiden Tersemat Di sekitar Foto Wajah Ganjar Emanuel menilai Tak ada salahnya Men-sosialisasikan Ganjar Kepada Para Pemudik Dia juga Tak mempermasalahkan Relawan Anis Baswedan Melakukan Hal serupa Ya Adu kebaikan Saja saat ini Bulan Ramadan Ini Adu saja Siapa yang Lebih baik Siapa yang Lebih care Kepada Para Pemudik Kan bisa Dinilai Mau negatif Positif Sah-sah saja Ujarnya Sebelumnya Viral video kaos Pemudik Bertuliskan Anis Baswedan Presiden Indonesia Sejahtera Foto tersebut Rame Diperdebatkan Usai disinggung Jurubicara PSI Sikit Widodo Melalui akun Twitter At Sikit Wid Ketahumum Jaringan Nasional Milenis Pusat Muhammad Ramli Rahim Pasang badan Tentang kaos tersebut Dia merasa Tak ada masalah Dengan Sosialisasi Capres Ke Pemudik Pertanyaannya Apa salahnya Anis Dengan kaos itu Ungkap Ramli Melalui keterangan Tertulis Kamis 28 April 2022 Jadi itu Teman-teman Terkait Relawan Ganjar Emanuel Ebenezer Yang mengatakan Terang-terangan Mensosialisasikan Ganjar Pranowo Untuk Calon Presiden Di 2024 Jadi Ini Yang disampaikan Oleh Emanuel Ebenezer Tetapi Yang dilakukan Emanuel Ini Tidak Mendapat Kritikan Dari PSI Maupun Dari PDIB Namun Yang Dikritik Justru Malah Anis Baswedan Dari PDIB Maupun Dari PSI Jadi Kalau Mengkritik Harusnya Adil Teman-teman Kalau Pak Anis Dikritik Maka Ganjar Juga Harus Dikritik Itu Baru Belen Baru Adil Tetapi Kalau Yang Dikritik Cuman Pak Anis Kita Menjadi Bertanya Teman-teman Ada Apa Dengan PDIB DKI Jakarta Dengan PSI Kenapa Kok Yang Dipojokkan Yang Dikritik Yang Diserang Cuman Pak Anis Padahal Kasusnya Sama Kasusnya Pak Anis Ini Dibuatkan Kaos Saya Tidak Tau Siapa Yang Buat Untuk Pak Anis Presiden Di 2024 Juga Ada Pihak Relawan Ganjar Yang Juga Membuat Kaos Yang Sama Ganjar Presiden 2024 Nah Ini Kan Dua Kasus Yang Sama Tetapi Yang Diskritik Yang Disorot Cuman Pak Anis Baswedan Wah Ini Menjadi Tidak Fair Teman-teman Penilaian Seperti itu Jadi Orang Mengkritik Itu Juga Harus Fair Kalau Lawannya Lawan Politik Itu Salah Maka Kritik Tetapi Jika Ada Orang Pendukung Dari Yang Mengkritik Itu Melakukan Kesalahan Yang Sama Itu Juga Dikritik Itu Baru Fair Namanya Permainan Katanya Harus Fair Play Maka PSI Mangan PDIP Harus Fair Play Juga Menyingkapi Kaos Yang Beredar Kepada Para Pemudik Tebaran Gratis Di 2022 Ini Teman-teman Jadi Pemudik Ini Sebenarnya Tidak Ada Masalah Mau Dibatkan Kaos Anis Presiden Atau Ganjar Presiden Tidak Ada Masalah Mau Dipakai Monggo Dak Dipakai Monggo Itu Hak Pribadi Dan Memang Tidak Ada Larangan Dan Saat Ini Memang Bukan Kampanye Kenapa Begitu Karena Yang Dicalonkan Itu Belum Terdaftar Di KPU Apalagi Belum Punya Kendaraan Politik Ini Kan Masih Jauh Tetapi 2023 Kedepan Ini Sudah Tahun Politik Sudah Harus Menggerakkan Mosen Politik Teman-teman Untuk Pilpres 2024 Dan Mulai Sekarang Ini Sudah Dicoba Untuk Digerakkan Baik Pendukung Ganjar Ini Sudah Mulai Bergerak Untuk Membuat Kaos Sebanyak 10.000 Yang Akan Dibagikan Kepada Pemudik Sementara Pia Pak Anies Ada Juga Mungkin Yang Membuat Relawan Pak Anies Membuat Kaos Tersebut Dan Ini Tidak Ada Larangan Bagaimana Bisa Melarang Ini Bukan Waktu Kampanye Ini Juga Bukan Mereka Sebagai Calon Presiden Karena Memang Kalau Bia Emmanuel Beneser Mengatakan Tidak Mempersoalkan Relawan Anies Kalau Membuat Kaos Maka Emmanuel Beneser Juga Membuat Kaos Jadi Ini Baru Fair Play Permainan Seperti Ini Nah Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Terkait Ganjar Pranowo Yang Mana Relawannya Membuat Kaos Untuk Pak Ganjar Tetapi Yang Saya Juga Heran Teman Teman Pak Ganjar Ini Kan Gubernur Jawa Tengah Kenapa Harus Memerangkatkan Pemudik Dari Jakarta Kan Beliau Ada Di Jawa Tengah Kenapa Harus Memerangkatkan Dari Jakarta Berarti Pak Ganjar Logikannya Kan Harus Ke Jakarta Dulu Baru Memerangkatkan Tapi Juga Tidak Ada Masalah Kalau Itu Dilakukan Oleh Pak Ganjar Tapi Menurut saya Aneh Saja Biasanya Yang Memberangkatkan Itu Adalah Beliunya Penguasa Setempat Itu Memberangkatkan Orang-orang Yang Mau Pulang Kampung Misalkan Di Jakarta Ya Diberangkatkan Pak Anies Karena Pak Anies Adalah Gubernur Jakarta Nah Misalkan Jawa Tengah Maka Yang Memberangkatkan Adalah Gubernur Ganjar Karena Beliau Penguasa Di Jawa Tengah Memberangkatkan Warga Yang Mau Pulang Kampung Dari Jawa Tengah Jadi Kalau Kita Bicara Fair Seperti Itu Teman Teman Namun Yang Terjadi Ini Pak Anies Yang Dikritisi Oleh BDIP Maupun BSI Dimana Ada Warga Yang Pulang Kampung Memakai Kaos Anies Baswedan Presiden Itu Yang Bisa Kita Bahas Teman Teman Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh